Oke balik lagi bareng gue channel Nurah Gaming, kali ini gue mau jelasin game yang wajib kalian tunggu Itu di bulan November besok itu ada tentu aja nih ke Godess Victory yang pertama, nanti yang kedua gue jelasin selanjutnya Seperti yang gue jelasin kemarin ya, ada 3 weapon ya, seperti machine, gun, assault rifle, sniper, dan shotgun ya Jadi shotgun buat jarak dekat, assault rifle buat menengah, dan sniper itu buat jarak jauh Dan ada offensive Nikkei, support Nikkei, dan defensive Nikkei itu maksudnya ya attacker, support, dan tanker seperti kayak biasanya di game idol biasanya ya Terus aktif skill burstnya itu kita harus punya hero yang punya skill pertama, kedua, dan ketiga, dan ketiga udah ketiga Itu bakal keluar aktif full burst gitu, jadi tambahan buff full burst ini guna banget ya buat melawan musuh gitu ya Terus di Nikkei juga ada gacanya juga ya, ada gacanya juga, dan ketika kita udah gaca berapa kali gitu, kita bisa dapet semacam pemilihan recruitment gitu Pemilihan recruitmentnya itu bisa full misilis atau full pilgrim gitu, jadi kita bisa full fraksi gitu Ketika kita full fraksi itu bisa dapet semacam buff tambahan kayak gitu ya Buff tambahan di tim kita kayak semacam di idol biasa kan, misalkan kita full air, atau full api, atau full wind itu Kita bakal dapet attack dan HP sekian kayak gitu Nah disini kalau kita full fraksi, misalkan full pilgrim kayak gini kan, snowboard lah Itu kita bisa dapet tambahan, gue tambahannya berapa dan gimana itu gue lupa ya Karena udah lumayan lama, ini udah 2 bulan kayaknya CBT kedua terakhir itu Jadi ya intinya kita kalau full team itu kayak gitu ya Tapi kalau buat kalian di awal main, di awal main itu gak usah Harus full fraksi itu gak usah ya Lu gacanya ya pokoknya di awal dapet goliliotin atau drake ya Karena mereka itu bener-bener attacker yang bagus gitu ya Misal gendong itulah caranya Mereka itu bisa nge-gendong ya Ini misilis dapet siapa sih, gue lupa Misilis, oh Admi ini dapet Admi Admi ini assault rifle gak, assault rifle Ya assault rifle ya Dia sniper rifle lah, sniper rifle Dan, apa ya, gue saranin sih Di awal main, lu harus dapet drake atau gak Gue nilaukin, biar ngelarin statenya itu lumayan gampang gitu Apalagi di 7-20 banyak yang stack disana Jadi gue saranin dapet 2 itu dulu gitu Gak usah maksa full pilgrim Atau full misilis Atau full apa, fraksi gitu Gak usah lu paksain dulu Full elison atau apa Gak usah kalian paksain dulu Yang penting kalian itu Main enjoy di awal dapet drake sama si goliliotin Itu yang paling penting di awal ya Nah, kalau selanjutnya Nanti kita bahas lagi ketika gamenya udah rilis ya Kita bahas di awal game aja Kalau mid game ke atas itu Nanti kalau gamenya udah rilis kita bahas gitu Kalau kalian butuh tier listnya Gue udah upload kemarin tier listnya ya Tier listnya udah gue upload Dan metanya juga udah gue upload kemarin ya Semua ya Gamenya juga seru banget ya Menurut gue seru banget dari game idel Yang selama ini kita lihat kayak gitu doang Ini ada game idel yang tembak-tembakan dan Wah gila sih Main keren banget so Serius Kalian harus coba pokoknya tanggal 4 Kalau hp kalian gak mumpunin Root aja lah Ya gak gue saranin Karena itu berbahaya ya Gak usah Kalian beli hp baru aja Oke Kalau tipe basoka itu AOE ya Nah ini Riffle Asot Riffle Jadi attack Disini buffnya itu Ada tipe buffer Attack dan lain-lain Kita bahas game yang kedua langsung aja Kita bahas game yang kedua Yaitu Neural Quad Yang habis selesai CBT kemarin Gue sebenarnya dapet CBTnya kemarin Cuman Gue gak record Karena terlalu sibuk dengan Game Girls Connect dan lain-lain ya Memento Mori dan lain Jadi gue Lupa gak upload ini gitu loh Selebat banget gue Serius Gue dapet CBTnya Tapi gak gue mainin Jadi gamenya serius-serius Gue mainin cuman bentar ya Jadi kita hampir kayak Kalau di game idel itu kan ada Menara kayak gitu ya Nah hampir kayak gitu Ketika kita Ngelarin stage Kita bakal milih kita mau Nambah buff apa gitu Misalkan kita naikin attacknya Naikin apanya kayak gitu Dan ini game juga gacha ya Game ini juga gacha Nah kayak gini misalkan Kita nambah HP dan ketemu boss Kita harus Ngelarin boss Setelah ngelarin boss Kita bakal Ke stage selanjutnya gitu Kita bisa atur formasi ya Tentu aja ada attacker Tanker dan support ya Jadi gue rekomendasiin Kalau support Dan dps kalian taruh belakang Dan tanker itu kalian taruh depan Dan kita itu bisa lompat-lompat ya Misalkan Kita dari sebelah sana Mau ke sebelah sini Itu bisa ngeluarin skillnya gitu Nanti kita bisa lompat kesana Ada Tier listnya udah banyak Sebenarnya ini game Tapi Gue belum upload ya Gue belum upload Gue upload Bentaran aja Kalau gamenya udah mau release ya Kalau Jadual release nya itu Kayaknya duluan Nike Godest Victory Kayaknya Tapi Sama-sama di bulan November Kemungkinan Tapi Duluan Nike Godest Victory Kayak gitu ya Ini gue masih bahasa Cina Yang kemarin itu Udah bahasa Inggris ya Sebenarnya ini game Udah bahasa Inggris DCBT kedua itu Kemarin udah bahasa Inggris Tapi gue Kebetulan gak ikut ya Jadi Eh gue kebetulan ikut Tapi gue gak mainin Kayak gitu Ini selebat gue Wah Kenapa gak gue mainin ya Karena ya Sibuk dengan game lain Gimana lagi Ya kita harus Konten game Girls Connect Sementara game lainnya Kita abaikan dulu Sebentar lah ya Jadi disini ada Gacanya juga Gacanya itu Tier tertingginya itu Tier SSR Dan Bintang 3 ya Kalau yang Bintang 1 itu Mungkin S Dan bintang 2 itu SR Dan bintang 3 nya SSR Game ini Wefu Wabel banget sih Yakin Lu yang suka Main game Dengan Nuansa Wefu Lu main lah Game inilah Serius Ini Hampir kayak Nike Semacam Ada fraksi-fraksinya Kayak gitu ya Ada fraksi Gue lupain Namanya Apa Kemarin Gue sempet main CBT Bentar duang Serius Nyesel gue Dan Karakternya Bagus-bagus Banget loh Walaupun ketika battle Karakter kita jadi GB ya Ketika battle kita Karakter kita jadi GB Tapi Menurut gue Worth it Buat kalian Mainin di Bulan November Besok gitu ya Dan karakternya Kita bisa level up Seperti biasanya Kita bisa naikin Bintangnya Ketika lagi Kita dapet Dupnya Kayak gitu kan Ya Seperti Game Yang Kalian mainin Sekarang lah ya Oke Thanks for